Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd Alhamdulillah kita masih melanjutkan Pelajaran kita dalam mempelajari ilmu fiqh Cabang dari ilmu-ilmu yang pokok Yang wajib dipelajari bagi setiap muslim Guna untuk memperindah Memperbaiki Membenarkan ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita masih di dalam membaca kitab Umdad al-Ahkam Umdad al-Ahkam Kemarin kita sudah mengambil Salah satu bab Dari bab kitab tohara Karena tohara itu Mencakup banyak bab Banyak pembahasan Pertama kita memulainya dengan Pembahasan tentang air Bahwa tohara itu Iya Harus dengan menggunakan Air Terkhususnya dalam wudhu Kemudian kita bahas Apa dobitnya air Kemudian kita berpindah Ke bab selanjutnya Babun wudhu Kemudian kita sebutkan Apa saja yang termasuk dari Rukun wudhu Syarat-syarat wudhu Kemudian setelah itu Kemarin kita membahas tentang Adab Adab Masuk ke dalam kamar Kamar mandi Dan adab Bersuci di dalamnya Termasuk di dalamnya juga Adab buang air besar Dan air Kecil Azzaikumullah Baik Sebelum itu Sebagaimana kebiasaan kita Kita menyotarkan hadith Yang sudah kita ambil kemarin Ada berapa hadith kita ambil kemarin Tiga hadith Siapa yang mau monitor Baik Masya Allah Allah ibarik fikum Yafiqikum Jami'an Baik Kita mengambil kemarin Ada tiga hadith Hadith yang pertama Hadith Anas bin Malik Urjallahu ta'ala anhu Bahasanya Nabi S.A.W Dahulu tadkala beliau Ingin masuk ke dalam kamar mandi Ya kan Yadhulul khala ini Ketika beliau ingin Buang air ya Masuk ke dalam kamar mandi Atau tempat Pergi ke tempat Buang air Kemudian Anas bin Malik Dan seorang anak Yang seusia dengannya Bersamanya Membawakan kepada Nabi Idawah Idawah apa kemarin ini Bejana Bejana yang kecil Yang terbuat dari Kulit Yang berisi air Sekaligus mereka juga Membawakan Nabi apa Sebuah kayu Atau papan Begitu Yang kata para ulama Kurang lebih tingginya Setinggi anak tombak Yang dipakai untuk apa Menutupi Diri Nabi S.A.W Kemudian Fayastan Jabilma Nabi S.A.W Pun Beristinja Bersuci dengan air Yang dibawa oleh Anas bin Malik Apa syahid dari hadith ini Apa syahid dari hadith ini Disunahkannya Beristinja dengan apa Air Disunahkannya Beristinja dengan Dengan air Taib Dan kita sebutkan ya Faedah-faedah yang lain Kemarin Itu Semoga dicatat Kita hanya Muroja'ah syahidnya saja Dan ini memang yang intinya Tapi bagaimana Kalau ada air Ada batu Kata para ulama Ya kalau afdal Digabung saja Supaya lebih bersih Tapi kan sekarang kita Sudah ada yang bisa Menggantikan kedudukan batu Seperti apa Sabun Itu kan untuk membersihkan Makanya itu Dalam salah satu hadith Disebutkan Nabi S.A.W Dalam mandi junubnya Beliau itu kan Memulai dengan apa Mencuci Kemaluan beliau Dari bekas-bekas Kotoran Ya kan Atau Air Dari beliau S.A.W Kemudian disebutkan Sebelum beliau Memulai dengan wudhu Setelah beliau Mencuci kemaluannya Beliau menggosokkan Tangannya ke Ke tembok Ke batu Itu untuk apa Kata para ulama Karena memang Batu itu punya sifat yang Mensucikan Dan Nabi Menggosok tangannya Itu untuk apa Membersihkan tangannya Dari bekas Bekas itu tadi Najis Ya Ima cairan Atau apa yang ada di Kemaluan beliau Nah kalau sekarang kan Sudah bisa diganti Dengan apa yang punya Sifat sama dengan Dengan batu tadi Apa itu Ya salah satunya Sabun Ini kan Nah Makanya kalau Beristinjak Kalau misalnya Ada air Dengan batu Atau ada air Dan ada sesuatu Yang satu sifat Dengan batu Apa itu Sabun misalnya Maka afdol digabung Digabung Ini kan Afdolnya digabung Baik Kemudian hadith yang kedua Dari Maksudnya ini Memegang Atau mencebok Membersihkan Kemaluannya Dengan tangan Tangan kanannya Dan jangan Sekali-kali Kalian Bernafas Bernafas disini Mencakup apa Menarik dan meni Meniup Til ina Di dalam gelas Syahidnya apa disini Dia mengandung Dua perkara Larangan untuk Memegang Kemaluan Dengan tangan Kanan-kanan Sekaligus Membersihkan Kemaluan Kemaluan Dengannya Dan juga Larangan Untuk Ber Bernafas Menarik Atau meniup Di dalam gelas Atau bejana Taib Kita sebutkan Kemarin Di antara Di antara hikmahnya Karena apa Ini Menghindari Dari penyakit Dan memiliki Maslahat Di dalamnya Kenapa Karena kata Para ulama Kebanyakannya itu kan Tangan kanan Disyariatkan Untuk sesuatu yang Yang mulia Atau sesuatu yang Mubahat Yang lainnya Seperti makan Minum Dan yang semisal Dengannya Nah sekarang Kalau ada orang yang Beristinjak dengan Tangan kanan Yang pertama Dia menghilangkan Kemuliaan Keutamaan Dari tangan kanan Kemudian yang kedua Itu bisa berbahaya Boleh jadi Dari bekas Bersuci tadi itu Ada yang tinggal Mungkin berupa Bakteri Atau yang sejenis Dengannya Atau penyakit Wabah Yang akhirnya Kalau orang makan Dengan tangan kanannya Nanti Setelah dia beristinjak Bisa Bisa berbahaya Bagi dia Nah ini hikmahnya Salah satu Hikmah Wa illa Ini adalah perintah Cukup bagi kita Melaksanakannya Karena ta'abudiyah Murni penghambaan Kepada Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah ini syahidnya Dan ini masih Berhubungan dengan Bab Istinjak Kita sebutkan kemarin Para ulang berselisih Tentang larangan Di sini Ada yang mengatakan Dia haram mutlak Dia mengambil Apa Dohir hadit Yang nampak dari hadit Ya larangan Ada yang mengatakan Dia Mekruh Karena dia bilang Larangan di sini Mimbabil adab Saja Mimbabil takrim Ikram Wa ijlal Sebagai bentuk Penghormatan Atau pemulihaan Terhadap tangan Tangan kanan Tapi Allah ta'ala Alam Yang datang dalil Dengannya apa Haram Mutlak Ya kan Tapi perlu diketahui Larangan di sini Khusus pada saat Kencing Dari mana kita tahu Sambungan haditnya Wahu wa yabul Wow di sini apa Wow halia namanya Dalam keadaan Dia kencing Berarti kalau di luar Daripada kencing Boleh atau tidak Dibolehkan Dan memang bersilisih Para ulama di sini Ada juga yang mengatakan Larangan di sini Mutlak Bahkan dia mengatakan Justru kalau di luar Daripada Buang air Itu lebih ketat lagi Lebih awla Lebih Apalagi istilahnya Lebih utama Larangannya Tapi Allah ta'ala Alam Yang lebih dekatnya Ini khusus pada saat Kencing Kemudian yang terakhir Kita mengambil hadit Dari Abdullah bin Abbas Radiyallahu ta'ala Anhumah Yang dimana Kesimpulan dari hadit ini Nabi s.a.w. Pernah Melewati dua kuburan Ya seraya Beliau berhenti Dan berkata kepada Sahabat Karena beliau bukan Berjalan sendirian Pada waktu itu Beliau berjalan dengan Beberapa dari Sahabatnya Beliau berhenti Di dua kuburan Dan beliau berkata Kepada sahabatnya Ketahuilah bahwa Ahli Atau penduduk Kedua kubur ini Sedang disiksa Kemudian kata Nabi Dan disiksanya Kedua pemilik kubur ini Perlu kalian tahu Bukan karena dosa besar Bukan karena syirik Bukan karena Bida'ah Bukan karena dosa-dosa besar Tapi karena perkara yang kecil Ada sebagian yang mengatakan Dia diadab Bukan karena perkara yang sulit bagi dia Tapi ini perkara yang mudah Ya kan Perkara yang mudah Apa itu Yang satunya Dia tidak menjaga dirinya dari apa Dari najis Pada saat dia buang air Yang satunya Dia sering Melakukan Namimah Syahidnya Pada Orang yang pertama Karena dia tidak menjaga dirinya dari najis Pada saat dia kencing Atau buang air Atau buang hajat Dengan itu Dengan itu dia Diadab Di sini ada adab Bahwa orang yang ingin buang air Kecil atau besar Hendaknya apa Dia memperhatikan dirinya Berjaga-jaga Ya menutup dirinya Dan menjauhkan dirinya dari apa Dari najis Masya Allah Sekarang kita masuk ke dalam bab berikutnya Kata beliau Siapa yang mau baca Matanya Tidak usah Saya saja baca matanya Nanti terlambat lagi Kita Kata beliau Babus siwak Ada yang punya tulisan bab ini Ada Di setiap cetakan ada Babus siwak Karena memang yang namanya bab itu Itu dibuat oleh Penyusun bukunya Ada pun beliau ini kan Cuma menyusun hadith saja ini Mengumpulkan hadith-hadith tentang Ahkam Hukum-hukum fikir Ada pun yang membuat bab itu Adalah Apalagi biasanya penerbit buku Atau pensyarahnya Ya kan Itu untuk memudahkan Baib Bab Asiwak Asiwak Itu digunakan Untuk mendefinisikan Alat yang digunakan untuk bersiwak Jadi asiwak Ini kata yang digunakan Untuk mendefinisikan Alat Yang digunakan untuk bersiwak Seperti misalnya Kayu siwak Yang ma'ruf Ya Atau yang semisal dengannya Kalau di hari ini mungkin kita bisa Hukumi sama seperti apa Sikat gigi Ya kan Sikat gigi Ini siwak Dia diitlakkan Digunakan untuk mendefinisikan apa Mendefinisikan alat yang digunakan Untuk bersiwak Nah kata para ulama Terkadang dia juga Didefinisikan Atau digunakan Untuk mendefinisikan Perbuatannya Kalau tadi pertama apa Alatnya Kayunya Yang dipakai untuk bersiwak Nah tapi terkadang juga Dia digunakan Untuk mendefinisikan apa Fitilnya Perbuatannya Nah ini dia Nah sekarang kita perlu tahu Apa itu As-siwak Ya Apa itu As-siwak Kata para ulama Di istilah ulama fiqh Dia adalah Isti'mal Al-ud Penggunaan Kayu Atau nahwi Atau yang semisal dengannya Til asnan Pada gigi Li-idhab At-tagayur Wal-akadhar Wa nahwi Untuk menghilangkan apa Tagayur Perubahan Bau nafas Wal-akadhar Kotoran-kotoran Dari mulut Wa nahwi Dan yang semisal Dengannya Ini Sama ya Sama Ada yang mengatakan juga Bahwa siwak itu Mutlak Membersihkan gigi Dengan apapun itu Tidak harus kayu Ya kan Tapi Sama saja semuanya Maknanya sama Nah ini As-siwak Dan siwak ini Adalah sunnah Dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Yang telah datang Dalil Dari hadith tentunya Ya Dari ucapan Dan perbuatan Beliau Sallallahu Alayhi Wasallam Kita baca An-Abi Hurayat Radiyallahu Ta'ala An-Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Alayhi Lawla An-asyuqa Ala ummati La amartuhum Bissiwak Ma'a Kulli Wudu'in Inda Kulli Salah Muttafakun Alayhi Disini saya ada tambahan Ma'akulli Wudu' Kalau antem apa Inda Kulli Salah Saja Taya Nggak masalah Garis bawah disitu Atau tambahi Kalau saya disini La amartuhum Bissiwaki Ma'akulli Salah Atau Ma'akulli Wudu' Inda Kulli Salah Yang kebanyakan antem punya Kayaknya langsung Inda Kulli Salah Kan Nggak ada Ma'akulli Wudu' Tambahkan Saja Muttafakun Alayhi Hadid direwetkan oleh Bukhari Dan Muslim Bukhari Dalam hadid Nomor 887 Dan 724 Dan Muslim Nomor 252 Biasanya Kalau ada hadid Yang direwetkan Seperti ini Lebih dari Satu perawi Tergantung Dari orang Yang menukilkannya Biasa tergantung Dari hafalannya Riwayat Yang mana Yang dia hafal Karena hadid itu Kalau direwetkan Dari banyak Periwayatan Biasa ada Lafat yang Berbeda Ada lafat yang Berbeda Tergantung Setiap perawi Bagaimana Dia direwetkan Dari orang Yang sebelumnya Hatta Bukhari Muslim Biasa Bukhari Dan Muslim Walaupun Dikatakan Mutafakun Alai Sepakat dalam Meriwayatkannya Tapi terkadang Maknanya Berbeda Orang yang Menukilkannya Seperti Mu'alif Disini Tergantung Apakah dia Menukilkannya Dengan hafalannya Mungkin Yang dia hafal Lafat Bukhari Bukan lafat Muslim Tapi mungkin Di buku lain Ada yang mengambil Lafat Muslim Seperti itu Taib Di dalam hadit ini Terdapat Jelas Tunnahnya Bersiwak Pada setiap Solat Dan di sebahagian Riwayat Seperti riwayat Angani Buku Ana Pada setiap Wudu Jelas Subhanallah Sekarang Kita bahas Faidahnya Itu kan Inti hadit Dan hubungannya Jelas Dengan kitab Tohara Jelas Karena siwak Ini adalah Salah satu Bentuk Tohara Membersihkan Mulut kita Ya kan Membersihkan Mulut kita Dan ada hubungannya Juga dengan Dengan solat Taib Di antara Faidah Dari hadit ini Menunjukkan Akan Kecintaan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Terhadap Kebaikan Dari mana Diambil Dari ucapan Beliau Kalau bukan Karena saya Takut Allah Subhanahu Wata'ala Mewajibkan Siwak Atas Umatku Maka Aku akan Perintahkan Mereka Untuk Bersiwak Setiap Solat Di sebagian Riwayat Setiap Wudu Dan Solat Memperlihatkan Cinta Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Terhadap Kebaikan Dan Cinta Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Terhadap Umatnya Akan Kebaikan Kemudian Di antara Faidah Kata Lawla Dari kata Lawla ini Ini nanti Akan Bercabang Hukumnya Kata Nabi Sallallahu Lawla Lawla Disini Kata Para Ulama Harful Imtina Lil Imtina Harful Imtina Lil Wujud Harful Imtina Lil Wujud Huruf Yang menunjukkan Atas Suatu Makna Terhalangnya Sesuatu Karena Adanya Sesuatu Yang Yang Lain Harful Imtina Huruf Yang menunjukkan Atas Suatu Makna Imtina Terhalangnya Sesuatu Lil Wujud Karena Adanya Sesuatu Yang Yang Lain Sekarang Kita Lihat Sekarang Kata Nabi Andai Kata Lawla Andai Kata Saya Tidak Memberatkan Andai Kata Bukan Karena Saya Takut Allah Mewajibkan Atas Umatku Sehingga Saya Memberatkan Mereka Saya Akan Perintahkan Mereka Untuk Bersiwak Sekarang Lawla Ini Apa Yang Dihalangi Kewajiban Bersi Bersiwak Perintah Untuk Bersiwak Setiap Solat Makna Atau Perintah Untuk Bersiwak Pada Setiap Solat Dihalangi Dengan Apa Ketakutan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Allah Subhanahu Wata'ala Mewajib Mewajibkannya Karena Nabi Takut Kalau Nabi Perintah Umatnya Bersiwak Setiap Solat Allah Akan Wajibkan Itu Atas Umatnya Supaya Tidak Diwajibkan Nabi Tidak Perintahkan Pada Setiap Solat Maksudnya Tidak Diwajibkan Ada Risinime Juga Bercabang Hukum Bahwa Perintah Yang Diinginkan Disini Bukan Wajib Kan Asal Dari Perintah Apa Wajib Tapi Ternyata Untuk Disini Ada Yang Memalingkan Makna Wajib Kepada Sun Sun Apa Itu Tadi Laula Kan Nabi Bilang Nabi Itu Akan Perintahkan Wajibkan Pada Setiap Solat Kalau Apa Andai Kata Itu Masalahnya Itu Memberatkan Makanya Nabi Tidak Perintahkan Secara Wajib Nabi Perintah Tapi Makna Perintah Disini Sun Sun Paham Ini Ini Maknanya Laula Laula Itu Kata Andai Kata Itu Harful Imtina Lil Wujud Huruf Yang Bermakna Apa Tertahannya Sesuatu Atas Adanya Sesuatu Yang 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 Lain Paham Jadi Jadi Kewajiban Bersiwak Disini Kan Asal Dari Perintah Wajib Tapi Hukum Wajib Ini Terhalangi Karena Adanya Masyakoh Keberatan Disitu Nabi Takut Kewajiban Ini Memberatkan Umatnya Karena Kalau Nabi Berbuat Sesuatu Itu Yang Diperintahkan Itu kan Asalnya Wajib Apalagi Kalau Nabi Lakukan Terus Terus Menerus Itu Wajib Berarti Kenapa Nabi Tidak Memerintahkan Ini Secara Wajib Karena Itu Tadi Ada Masyakoh Nabi Takut Jangan Sampai Kalau Saya Lakukan Memerintahkan Ini Secara Wajib Allah Akan Wajib Wajibkan Jadikan Itu Syariat Makanya Hukum Bersiwak Disini Sun Sunnah Sunnah Tidak Kemudian Di antara Faidah Tidak Dinukil Akan Sunnahnya Bersiwak Dengan Tangan Kanan Dan Ini Adalah Pendapat Al-Imam Atau Pendapat Ulama' Hanafiyah Dan Malikiyah Dan Mereka Beralasan Karena Siwak Adalah Sunnah Dan Bentuk Ketaatan Kepada Allah Sehingga Dia harus Dilakukan Dengan Tangan Kanan Karena Tangan Kanan Itu Tidak Digunakan Kecuali Untuk Melakukan Sesuatu Yang Yang Mulia Ada Pun Orang-orang Hanabilah Dan Sheikh Islam Ibn Taymiyah Dia berpendapat Bahwa Bersiwak Itu Harusnya Dengan Dengan Tangan Kiri Kenapa Alasannya Juga Kuat Karena Masalahnya Bersiwak Ini Dia Apa Salah Satu Jenis Dari Jenis Jenis Tohal Bersuci Dan Yang Namanya Bersuci Pakai Tangan Tangan Kiri Tapi Kesimpulannya Kata Sheikh Ibn Uthaymin Disini Perkaranya Luas Boleh Keduanya Karena Masing-masing Dari Kedua Ini Tidak Ada Dalil Khusus Tidak Ada Dalil Khusus Yang Mengatakan Sunnah Dengan Tangan Kanan Tidak Ada Dalil Khusus Yang Memerintahkan Dengan Tangan Kiri Hanya Saja Apa Dia Pakai Kias Paham Ini Jadi Kata Ibn Uthaymin Rahimahullah Bebas Terserah Antum Pakai Tangan Kanan Tangan Kiri Terserah Karena Tidak Ada Dalil Dari Masing-masing Pendapat Yang Jelas Langsung Menunjukkan Bahwa Sunnah Pake Kanan Atau Harusnya Pake Kiri Tidak Ada Ini Hanya Istimbat Saja Dari Mereka Kemudian Faedah Disini Kalau Antum Dengar Ini Faedah Janibiyah Sebenarnya Diluar Dar Dar Tapi Ada Hubungannya Ketika Antum Mendengar Misalnya Hada Qawlu Al-Hanabilah Wasyafi'iyah Ya Wal-Hanafiyah Wa-Malikiyah Ya kan Yang Pake Nisbah Begitu Syafi'iyah Hanabilah Itu Berarti Disandarkan Kepada Apa Ulama-ulama Yang Bermadhab Dengan Madhab Itu Beda Kalau Dia bilang Hadhaqul Asyafi'i Hadhaqul Hanafi Hadhaqul Hambali Hadhaqul Maliki Beda itu Kalau disebut Seperti ini Berarti apa Nisbahnya Ke Keimamnya langsung Keimamnya langsung Keimam Syafi'i Keimam Hanafi Keimam Hambali Keimam Maliki Tapi Kapan Kapan Dia Nisbah Dengan Ta' Marbut Hadhaqul Hanabilah Hanafi'iyah Syafi'iyah Maliki'iyah Ini berarti Nisbahnya Kemana Ulama Yang Bermadhab Madhab Itu Bedakan Itu Beda Itu Jadi Beda Kalau Saya bilang Hadhaqul Syafi'i Ini Siapa Yang dimaksud Imam Syafi'i Ini Pendapat Imam Syafi'i Kalau Saya katakan Hadhaqul Syafi'iyah Berarti Ini Pendapat Ulama Ulama Bermadhab Syafi'i Bedakan Itu Ini Ini Akan Berjalan Di Seluruh Pembahasan Fikir Bahkan Di Pembahasan Akidah Akan Berjalan Ini Kesimpulan Dari Hadit Ini Dan Dari Hadit Ini Kita Dapat Bahwa Salah Satu Tempat Disunahkannya Bersiwak Adalah Setiap Solat Sebelum Solat Tentunya Dan Di Sebagian Riwayat Sebelum Wudhu Hadit Berikutnya An Hudhaifah Ibn Yaman Kala Kan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Iza Kama Min Al-Layl Yasyusu Fahu Bissiwak Tid Kata Hudhaifah Ibn Al-Yaman Radiallahu Ta'ala Anhu Beliau Pernah Berkata Bahwa Dahulu Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Tatkala Beliau Bangun Dari Tidurnya Atau Bangun Di Malam Hari Dari Tidurnya Tentunya Yasyusu Fahu Bissiwak Yasyus Kata Kata para ulama Yaqsil Bila mencuci Atau Yunadzif Membersihkan Fahu Apa Fah disini Mulutnya Dengan Apa Dengan Siwak Ta'id Di 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 dalam Hadit Di dalam hadit ini Juga terdapat Sunnahnya Siwak Sama dengan Hadit Sebelumnya Dan kata Para ulama Ini Ta'id Penguat Terhadap Sunnahnya Dan Disyariatkannya Siwak Dari hadit Sebelumnya Dan Fa'idah Baru Dari hadit Ini Kita dapat Tempat Lain Disunnahkannya Siwak Selain Daripada Solat Dan Berwudu Dimana Itu Pada saat Bangun Dari Tidur Dan kata Para ulama Bangun Dari Tidur Disini Umum Baik Dia bangun Dari Tidur Untuk Solat Atau Tidak Pokoknya Kapan Bangun Dari Tidur Dia Bersiwak Kapan Dia Bangun Dari Tidur Dia Bersiwak Karena Datang Riwayat Yang Menjelaskan Tentang Bahwa Bangun Nabi Disini Itu Bangun Untuk Solat Tapi Wallahu Ta'ala Alam Yang Lebih Dekatnya Lafad Disini Umum Mau Dia Bangun Untuk Solat Atau Bukan Yang Jelas Dia Bangun Dari Tidur Sunnah Bagi Dia Untuk Bersiwak Baik Baik Selesai Ini Makna Hadith Yang Kedua Dari Babus Siwak Hadith Yang Ketiga An Aisyat Radiyallahu Ta'ala Anha Dari Aisyah Umul Muminin Radiyallahu Ta'ala Anha Beliau Pernah Berkata Dakhla Abdurrahman Ibn Abi Bakr As-Siddiq Radiyallahu Ta'ala Anhumah Alain Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Pernah Abdurrahman Ibn Abi Bakr As-Siddiq Siapa Ini Saudaranya Aisyah Radiyallahu Ta'ala Anhumah Datang Kepada Nabi Sallallahu Disini Disebutkan Oleh Para Ulama Sedang Berada Dalam Keadaan Apa Hadratul Maut Penantian Kematian Beliau Sedang Apa Sakarat Pada Saat Abdurrahman Datang Menjenguknya Kemudian Kata Beliau Radiyallahu Anha Wa Ana Musnidatuhu Ila Sadri Musnidah Isim Fa'il Asalnya Dia Apa Fi'il Bersama Fa'ilnya Wa Ana Usniduhu Ila Sadri Aku pun Mendekatkan Beliau Ke Dadaku Berarti Apa Beliau Memangkunya Jadi Di akhir Hayat Beliau Itu Beliau Mati Sallallahu Meninggal Sallallahu Wafat Di Pangkuan Istrinya Radiyallahu Ta'ala Anha Nah Ini Saat-saat Terakhir Beliau Diceritakan Wa Ma'abdir Rahman Siwakun Yastannubihi Dan Abdur Rahman Pada Waktu itu Dia sedang Bersiwak Fa'abaddahu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Basarahu Kemudian Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Apa lagi Namanya Abadda Ini Memalingkan Penglihatannya Kemana Kesiwak Abdur Rahman Kesiwak Abdur Rahman Fa'akhattu As-siwaka Fa'qadimtuhu Wa tayyaptuh Kemudian Aku pun Kata Aisyah Radiyallahu Ta'ala Anha Mengambil Siwak Abdur Rahman Fa'qadimtuhu Wa tayyaptuhu Kemudian Aku Memotongnya Dan Melembutkannya Pernah Lihat Siwak Siwak Itu kan Kayu Yang terdiri Dari dua lapisan Ini kayu Ini lapisannya Misalnya ini Siwak Itu ini Kayu Dalamnya ini Ini menanti Yang berserat Yang jadi sikat Kayu ini Dibungkus Dengan lapisan Kayu luar Jadi kalau Untuk memakainya Itu Kita harus Kita harus Apa istilahnya Beruk dulu Biasanya kalau orang Diaman itu Dia gigit saja Dia keruk Kemudian nanti Lapisan dalam ini Ini yang digigit Jadi Aisyah Waktu dia mengambil Siwaknya Abdur Rahman Dia potong dulu Kodimtuhu Maksudnya Kotok tuh Saya memotong itu dulu Maksudnya bekas Siwaknya Abdur Abdur Rahman Kemudian dari Siwak yang tersisa Beliau haluskan Lembutkan Beliau gigit dulu Baru Kata beliau Thumma dafaktuhu Ilan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Fastan nabihi Subhanallah Kemudian setelah itu Aku memberikan Siwak itu Kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dan beliau pun Bersiwak dengannya Kemudian Fama ra'aitu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Istanna Istinanan Ahsana minhu Pada waktu itu Aku belum pernah Melihat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bersiwak Dengan Kaifiyat Dengan tata cara Yang lebih indah Daripada waktu itu Itu adalah Bersiwak Nabi Atau waktu Bersiwak Nabi Yang paling indah Kata Aisyah Kemudian kata beliau Fama ada An faraga Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Rafa ayadah Fama ada An faraga Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Rafa ayadah Setelah itu Setelah Nabi Selesai Dali bersiwak Beliau pun Mengangkat tangannya Di sebahagian Riwayat Aw isbi'ah Isbi'ah Disini fa'idah Berapa bacaan Untuk isbi'ah ini Hah? Hah? Sepuluh Sepuluh Pertama Alifnya Itu Musallas Bisa dibaca Tiga harakat Dengan apa? Dengan baknya Jadi alif yang fatha Bertemu dengan bak Yang dibaca Tiga Kemudian alif Juga bisa dikasroh Bertemu dengan bak Yang bisa dibaca Tiga juga Berarti berapa sudah? Enam Alif fatha Ketemu dengan bak Yang dibaca tiga Tiga Alif kasroh Bak dibaca tiga Enam Alif didommah Bisa dibaca Apa lagi? Bak dibaca tiga Berarti berapa? Sembilan Tambah satu lagi Asabi Sudah Berapa itu? Sepuluh Asbu Asba Asbi Usbu Usba Usbi Isbu Isba Isbi Asabi Sembilan Itu faidah saja Kemudian setelah Nabi SAW Bersiwak Beliau pun mengangkat tangannya Seraya berkata Firrafiqil A'la Beliau berharap Semoga beliau Sallallahu Alayhi Wasallam Ditempatkan Dirrafiqil A'la Rafiqil A'la Ini Adalah tempat Di surga Allah Tempat Para nabi Ya Para rasul Dan para orang-orang Salih Ya Taib Nah ini Di Isyaratkan ya Di dalam surah An-Nisa Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian setelah itu Kata Aisyah Radiyallahu Ta'ala Beliau mengucapkannya Salasan Tiga kali Kemudian setelah itu Beliau pun Wafat Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Aisyah Berkata setelah itu Mata Baina Hakinati Wada Hakinati Hakinah Dua paha Dakinah Di bawah Dagu Jadi Nabi Sallallam Meninggal diantara Dua paha Dan Dagu Beliau Radiyallahu Ta'ala Berarti dimana Di pangkuan Beliau Di dadanya Beliau Subhanallah Dan di sebahagian Lafad Aku melihat Nabi Sallallahu Melihat Kepada Abdurrahman Ibn Abi Bakar Siddiq Kepada Siwaknya Dan aku Tahu Bahwa Nabi Sallallahu Tinta Terhadap Siwak Suka Bersiwak Aku pun Berkata Kepada Nabi Apakah Engkau Mau Aku Mengambilkan Untukmu Siwaknya Kemudian Nabi Berisyarat Dengan Kepalanya Seakan Mengatakan Naam Iya Syahid Dari hadith Ini Ikhwah Kembali Menunjukkan Dan Memperkuat Tentang Pensyariatan Dan Disunnahkannya Siwak Dan Ini Termasuk Sunnah Yang Paling Dicintai Dan Disukai Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Bayangkan Saking Nabi Sukanya Banyaknya Sunnah Nabi Tapi Sunnah Yang Paling Nabi Cintai Sampai Dia tutup Hidupnya Dengan Itu Apa Siwak Ini Bentuk Kecintaan Nabi Terhadap Sunnah Ini 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 Fa'idah Dari Hadith Dan Juga Fa'idah Yang kedua Kita Kembali Mendapati Tempat Lain Yang Disunnahkan Padanya Untuk Bersiwak Apa Itu Indah Hadratin Maud Pada Saat Kita Menghadiri Atau Apa Sudah Didatangi Kematian Ketika Kita Sakarat Ini Salah Satu Tempat Yang Yang Disunnahkan Ta'id Ini Selesai Dari Hadith Ini Selesai Dari Hadith Ini Kita Berpindah Ke Hadith Yang Terakhir Dari Bap As Siwak Kita Selesaikan Ini Insya Allah Kata Muallif Rahimahullah An Abi Musa Al-Ash'ari Radiyallahu Ta'lanhu Dari Abi Musa Al-Ash'ari Radiyallahu Ta'lanhu Kala Beliau Pernah Berkata Ataitun Nabiya Sallallahu Alayhi Wasallam Wahua Yistak Bisiwakin Ratub Aku Pernah Datang Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Berkunjung Kepada Beliau Dalam Keadaan Beliau Sedang Bersiwak Bisiwakin Ratub Dengan Siwak Yang Kala Kemudian Beliau Berkata Wataraf Siwaki Ala Lisanihi Dan Saya Melihat Ujung Dari Siwak Berada Di Mulut Jadi Beliau Gigit Beliau Sambil Gigit Siwak Wahua Yakul Kemudian Beliau Berkata U' U' Ini Akan Dijelaskan Nanti Ini U' Sebenarnya Ini Suara Nabi Yang Keluar Pada Saat Beliau Bersiwak Ya kan Nabi Musa Al-As'ari Dia datang Pada Saat Beliau Bersiwak Ya kan Sementara Itu Beliau Juga Mendengar Nabi Sementara Dia Bersiwak Keluar Keluar Suara Ini Suara Seperti Beliau Itu Ingin Muntah Saking Apanya Saking Mubalagohnya Berlebih Lebihannya Beliau Dalam Bersiwak Sampai Ini Tadi Beliau Mengeluarkan Suara Seakan Akan Dia Ingin Muntah Dijelaskan Oleh Beliau Dan Aku Melihat Siwaknya Itu Berada Di Dalam Mulutnya Seraya Beliau Menggosoknya Seakan Akan Beliau Ingin Muntah Karena Mubalagoh Beliau Berlebihan Di Dalam Bersiwak Di Sama Terdapat Sunnahnya Bersiwak Dari Perbuatan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Juga Disunnahkan Untuk Mubalagoh Apa Mubalagoh Bahasanya Berlebihan Yang Semisal Dengan Di Dalam Bersiwak Karena Sampai Nabi Sallallahu Saking Berlebihannya Dia Dalam Bersiwak Sampai Dia Ingin Muntah Nah Kemudian Nah Disini Terdapat Bolehnya Seseorang Menaruh Siwak Itu Di Mulutnya Menaruh Siwak Di Mulutnya Dan Terdapat Bahwa Siwak Itu Yang Dibersihkan Itu Bukan Hanya Gigi Termasuk Lidah Karena Disebutkan Nabi Ini Saking Mubalagoh Sampai Dia Memuntah Paham Jadi Baik Kesimpulannya Dari Hadit Yang kita Baca Kita Mendapati Bahwa Siwak Itu Adalah Sunnah Bahkan Sunnah Yang paling Dicintai Oleh Nabi Sallallahu Sallam Sampai Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Tidaklah Menutup Usianya Kecuali Beliau telah Melakukan Dari Sunnah Ini Dan Juga Selain Dari Kita Tau Hukum Sunnah Kita Dapati Beberapa Tempat Yang Disunnahkan Di Dalamnya Untuk Bersiwak Dari Hadit Yang Pertama Apa Pada Saat Sebelum Solat Di Sebahagian Riwayatnya Pada Saat Kita Berwudu Di Dalam Hadit Yang Kedua Pada Saat Seorang Bangun Dari Tidurnya Baik Dia Bangun Dari Tidur Malam Untuk Dia Solat Atau Bukan Kapan Dia Bangun Dari Tidur Malam Dia Bersiwak Nah Ini Sunnah Kemudian Di Antara Tempat Yang Disunnahkan Tad Tad Kala Apa Ya Disunnahkan Taib Naktafi Bihada Al-Qadar Subhanakallahumma Bihamdik Ashad An-la Ilaha Ila Anta Astaghfiruka Wa Atubu Ilaik Wa Dalla Hafiz Allah